Saya masih punya skill lebih, saya mau sampai kapan jadi salesman. Karena buat saya, orang hidup itu harus punya goal, orang hidup itu harus punya target. Nah, sebelum umur saya mencapai 40 tahun, saya harus mencoba sesuatu yang baru. Mumpung ibaratnya tuh, ya saya masih punya energi, masih punya energi, masih punya waktu, masih sehat, anak-anak masih kecil gitu kan. Kita belum terlalu banyak yang dipertimbangkan gitu loh. Jadi saya harus mencoba sesuatu yang baru, saya nanti berharap bisa menduplikasi apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh. Ijin lepas masker dulu ya guys, biar suara saya lebih jelas. Oke, di video kali ini, mungkin video ini gak kayak biasanya, ya mungkin kalau, apa namanya, judulnya tuh kok ada tulisan pamit, ya ini ada hubungannya nih sama judulnya bener gitu loh. Jadi, sedikit cerita ya, ini cerita perjalanan karir saya di Toyota, khususnya di Auto 2000 Perkembangan. Jadi, setelah 13 tahun, jadi saya masuk ke Toyota atau Auto 2000 Perkembangan ini sekitar bulan September 2008. Ya, September 2008, itu saya ingat banget tuh karena sebelum kerja di sini, dulu saya tuh kerja di IF, English Force ya. Bukan, bukan guru. Kalau misalkan kalian tanya, guru dong, pinter bahasa Inggris dong? Gak juga sih. Tapi gimana saya bisa keterima, bahasa Inggris saya gak bisa kan, ya namanya orang dari kampung. Dulu saya berhasil meyakinkan Ibu Eli, pemilik dari IF yang di Ponok Indah, saya berhasil meyakinkan, Bu, saya pasti bisa. Waktu itu lawangan pekerja ini buat marketing koordinator, saya meyakinkan bahwa saya bisa, bahasa Inggris itu bisa belajar, saya punya kemauan, akhirnya diterima. Ternyata, 3 bulan di situ, saya melihat peluang lain kan, ternyata saya lihat teman-teman saya tuh yang kerja di Auto 2000, waktu itu administrasi, saya lihat kok enak banget, kayaknya asik banget. Sering jalan-jalan ke, ya ke luar kota, segala macem, akhirnya saya tanya, eh kalau ada lawangan mau dong? Jadi saya tujuannya tuh pengen jadi admin. Ternyata pas saya apply, itu saya keterima, dan itu bazar, job carry lah, job fair gitu kan, itu ternyata untuk khusus salesman. Nah disitulah yang saya mikir loh, saya ngelamar buat admin kok, ternyata itu job fairnya buat salesman. Akhirnya, waktu itu ngelamarnya banyak, apa namanya, tahapannya banyak banget, ada psikotest apa segala macem, psikolog, medical checkup segala macem, akhirnya lulus. Nah lulus pun itu saya bingung, saya bingung akhirnya saya cerita sama Mbak Mira kan, saya cerita sama Mbak Mira, eh Mbak Mira tuh adalah salah satu teacher di IF ya kan. Saya cerita sama Mbak Mira waktu itu, Mbak Mira, aku keterima nih di auto 2000, tapi sebagai salesman mbak. Kan harga mobil itu kan mahal, gimana saya cara jual barang ratusan juta mbak gitu loh. Tau gak guys, apa yang dibilang Mbak Mira? Mbak Mira cukup ngomong gini, gue umur lo berapa? 25 mbak. Yaudah, lo coba aja, kalau lo gak keterima ya sudah, tinggal cari pekerjaan lain lagi gitu loh. Jadi cukup, apa namanya ya, statementnya Mbak Mira itu simple banget, tapi menurut saya tuh ngena gitu loh. Jadi kadang-kadang kita pribadi, diri sendiri tuh meragukan diri kita, meng-underestimate diri kita. Kita merasa bahwa diri kita gak mampu. Ya, mohon maaf ya, bukan no offense ya, gak ada maksud merendahkan profesi apapun. Dulu begitu saya lulus di kampung ya, di kampung saya, oh iya, ada yang tau gak? Dulu saya lulusan apa? SMA, SEME, atau SMKK, atau STM? Ada yang tau? Boleh tebak. Jadi begitu lulus sekolah, dulu tuh ya cita-cita saya adalah pengen langsung kerja dan kuliah. Itu gue tekatin, kerja dan kuliah. Sehingga cita-cita gue waktu itu sambil kuliah tuh, gue kerja setahun dulu. Gue lulus 2002, kerja setahun, baru mulai kulah 2003. Di BSI ya, Binasaran Informatika, halo alumni, alumni BSI Cipulir. Nah, cita-cita saya tuh yang penting kerja. Even waiters juga gak apa-apa, penjaga tol juga gak apa-apa ya, pelayan toko juga gak apa-apa. Cita-cita saya dulu, yaudah, kayak gitu aja gitu loh. Saya gak meluk-meluk, kayak jadi sales, jadi orang kantoran, boro-boro, serius, boro-boro, gak ada. Akhirnya, dulu kerja, keterima di PT Varel, itu tas Varel, mungkin sekarang merknya Kuala. Cuma, apa namanya, 3 bulan. Berapa bulan gitu, berhenti karena dipecat. Udah saya lagi daftar kuliah, dan dipecat. Oh iya gak sampai sebulan, 11 bulan. 11 bulan saya di situ, gak sampai setahun, dipecat. Ya, saya kaget gitu loh, shock. Kok dipecat gitu loh, kenapa ya? Ya, itu salah satu pelajaran hidup. Udah, akhirnya saya kerja-kerja lagi, akhirnya sempat kerja di GPN dan segala macem. Waktu itu karena saya butuh buat menyambung hidup ya, dalam artian, yang penting saya bisa buat bayar kuliah, bayar kosan, yaudah, saya kerja apa aja. Kalau gak cocok, pindah, gak cocok, pindah, gak cocok, pindah. Sehingga akhirnya, bermuara di IF terakhir itu sebelum ke Toyota. Nah, di Toyota ini saya termasuk yang loyal banget. Ya, bayangin ya, dari September 2008, sekarang sudah 13 tahun. Lika-liku tentunya gak gampang, gak gampang bener. Banyak beberapa yang, kayak misalkan ketika saya mudik sekalipun tuh, kadang saya sewa mobil tuh ya, dianggap, ya itu kan sewa. Ya, emang kenapa kalau sewa? Ada yang komen, ah, si Teguh kan cuma salesman. Lah, emang kenapa kalau salesman? gitu loh. Jadi, kadang-kadang kita gak perlu dengerin omongan orang. Jadi, selama gini loh, selama kalian beraktivitas tuh positif, ya, biarin aja gitu loh. Gak usah dengerin omongan orang. Yang penting keluarga, yang penting kita gak meminta-minta, kita bekerja halal, positif, udah. Jadi, balik lagi seperti yang dibilang sama Mbak Mira, apa namanya tadi tuh, lo kalau gak lo coba, lo gak akan tau. Akhirnya gue coba kerja di sini. Dan itu pun juga gak gampang. Training kan 3 bulan, jadi bulan September, Oktober, gue gak jualan. Baru di bulan November, minggu ketiga, saya ingat banget, saya angkat telepon, saya rajin banget loh, tentunya udah usaha matian. Jadi, masuk dalam matian, jaga pameran, jaga showroom, gantiin temen-temen senior, jaga pameran tuh, saya kerjain. Sehingga di minggu ketiga tuh, ada telepon masuk, ibu-ibu tuh, saya angkat. Dia mau beli mobil, yaris 2 unit. Bahkan ya, saya pas datang ke rumah ibunya, ibunya kok, videonya udah tayang loh, videonya nanti saya taruh di atas deh linknya. Masih kenal sampai sekarang, masih keep contact. Udah kayak ibu saya tuh, ibaratnya. Terakhir beli kalia. Udah, pas saya datang, saya bingung, nulis SPK gimana? Nah, dari situlah, udah mulai pecah telur, nah, dari situ udah mulai tuh, merintis tuh saya. Jualan, jualan, jualan. Akhirnya dulu, gak berani kredit motor ya. Beli motor gitu loh, gak berani. Akhirnya saya berani kredit motor. Hingga akhirnya, Alhamdulillah, bisa kebeli rumah, bisa kebeli mobil, ya kan? Dulu juga ada trainingnya guys. Ada trainingnya. Dulu kita pas training, disuruh gambarin, di sehelai kertas gitu. Kita tulisin, goal kamu apa? Goal saya tuh, kayak misalkan, pengen beli rumah. Nah, itu apa? Rumahnya seperti apa? Harganya berapa? Mau targetnya nyampai berapa tahun? Nah, kayak gitu-gitu deh. Dulu juga kalau dilihat tuh kayak, aduh, bener gak sih? Bisa gak sih? Saya ikutin. Oke, itu sudah. Nah, beralih ke YouTube nih. Jadi, pas masa pandemi COVID ini, itu, mulai terpuruk lagi nih, ya kan? jualan jualan yang tadi saya ngandelin, saya gak pernah, jadi gini loh, saya tuh selalu, pernah iklan di Instagram, pernah iklan di Facebook, tapi gak pernah berhasil. Gak pernah dapet SPK 1 pun. Gak pernah ada. Serius, gak pernah ada. Website juga sama. Gak pernah ada hasil sama sekali. Nah, waktu itu, ketriggernya tuh pas, ya alhamdulillah ya guys. Jadi, di Toyota ini, saya sering bang, gak sering lah ya. Adalah beberapa kali, sering dapet trip. Gak sering ya berarti ya? Nah, pas trip, itu ke Vietnam, itu ketemu sama Mas Arief, Arief Toyota Surabaya. Dia keluarin tuh, gimbalnya. Teren, teren, Keren banget sih. Maksud saya, wah keren banget nih Mas Arief. Bikin, ternyata dia punya vlog, punya YouTube. Waktu itu, kalau gak salah, subscribe-nya 5 ribuan. Subscribe-nya 5 ribuan. Nah, saya jadi kepo nih. Mas, saya juga pengen tuh Mas. Dulu karena punya, punya wacana sama Mas Bo, tuh Andi Bo, ya kan. Wacana doang, gak bikin-bikin. Akhirnya dari situ, itu juga gak langsung. Itu gak langsung guys. Itu gak langsung bikin. Itu kalau gak salah, trip sama Mas Arief tuh, kalau gak salah, bulan September atau Oktober, saya baru bener-bener mulai nge-vlog, itu Oktober 2002, Oktober 2019. Itu bikin video sekali. Sekali upload, udah gitu lupa. Lalu bener-bener mulai aktif itu, di Maret 2020. Pas COVID. Benet, banget banget. Pas COVID. Dari Maret itu, saya sudah mulai sering tuh, belajar, belajarnya di mana. Gak di mana-mana. Di YouTube. Di YouTube beneran. Jadi saya belajar edit, belajar bikin tombol subscribe, belajar itu semua dari situ. Dari apa, pake apa, gak pake kamera guys. Pake handphone. Handphone-nya saya ingat banget, itu pake iPhone 6. Mic-nya dari mana? Pake handsfree. Handsfree wireless. Dari situ. Nah, dari situ lah awal mulanya, terus udah mulai berat nih, di laptop, di handphone. saya pake laptop, pake filmora waktu itu. Nah, dari situ udah tuh. Dan dari Maret, itu udah mulai menghasilkan prospek itu di bulan Oktober. Jadi bayangin ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan. 8 bulan ini baru dapet SPK pertama, dan itu langsung beli 2 unit, itu Pak Rusdi Ansyah. Nah, jadi melanjutkan, seperti statement dari Mbak Mira tadi itu yang bilang, lo kalo gak coba, ya lo gak akan tau kan? Jadi sebenernya, gue gak boleh meragukan atau mengandar estimate diri gue sendiri. Jadi setelah 13 tahun di Toyota, di auto dari pemerintah kembangan khususnya, dan gue berhasil membangun channel YouTube dari nol, sampe menghasilkan adsense, menghasilkan orderan, pokoknya tiap hari tuh pasti ada aja orderan. Tiap bulan pasti ada aja. Bulan ini udah dapet 5 guys. Gue harus pede dengan diri gue, gue harus yakin sama diri gue. Nah, udah 13 tahun, dan gue masih salesman seperti gini aja, jadi gue merasa tuh, gue punya skill yang bisa gue upgrade, gue punya skill yang bisa gue duplikasi ke orang lain, gue bisa lebih memberikan manfaat buat orang lain. Misalkan, bangun tim misalnya gitu kan, jadi banyak banget yang minta sharing, kemarin beberapa cabang tuh, ayo mas, lu dateng pagian disini, lu sharing kesini, ayo kesini gitu kan. Nah, gue pikir, gue pengen memberikan impact, memberikan manfaat lebih banyak buat orang lain, ya artinya gue harus move ke tempat yang baru. Jadi gitu, kalau misalkan ada yang tanya, lu sayang banget, kenapa pas YouTube lu lagi rame, jualan lu juga lagi rame, banyak model baru, banyak mobil baru, tahun depan katanya bakal kore model baru, kenapa lu resign? Jadi balik lagi, menurut saya, gak perlu ada yang disesali, sama halnya kayak kemarin saya memilih, kenapa memilih ras, kenapa gak memilih velos, sebenarnya semua tuh ada tujuannya, pasti ada hikmah dibalik semua keputusan saya, jadi, saya rasa, ya saya pengen, ini, menikmati sesuatu hal yang baru, mencoba hal yang baru ya, menikmati hidup, maksudnya, kalau disini ya, saya 13 tahun, bukan gini-gini aja, bukan ya, 13 tahun saya masih jadi salesman, sedangkan saya merasa, saya masih punya skill lebih, saya mau sampai kapan jadi salesman, karena, buat saya, orang hidup itu harus punya goal, orang hidup itu harus punya target, nah, sebelum umur saya mencapai 40 tahun, ya saya harus mencoba sesuatu yang baru, ngomong, ngomong ibaratnya tuh, ya saya masih punya energy, ya kan, masih punya energy, masih punya, apa, waktu, ya kan, masih sehat, anak-anak masih kecil, gitu kan, kita belum terlalu banyak yang dipertimbangkan, gitu loh, jadi saya harus mencoba sesuatu yang baru, saya nanti berharap bisa menduplikasi apa yang ada positif di saya, mengajarkan nanti ke teman-teman, agar saya bisa, skill saya tuh bisa bermanfaat buat orang banyak, gitu, mohon maaf jika selama ini ada, ucapan salah-salah kata, atau tindakan yang tidak berkena buat bapak sama ibu semua, buat teman-teman, terutama buat auto-due perkembangan, teman-teman kerja di mana-mana pun, customer saya, mohon maaf nih pak, jadi yang per hari ini, yang belum ter-delivery mobilnya tuh ada Ibu Nurmini, ada lagi nanti Pak Zulfikar, ada lagi Ibu Maya, ada Pak Roy, nanti ada Pak Jejen, ada lagi gak ya? oh iya Dalver tadi udah saya kirim semua, oh iya satu lagi Alfi Andi sama Ibu Nici ya, mohon maaf ya, kalau misalkan mungkin, kalau saya gak sempat dampingin ya, tapi setidaknya, saya sudah minta bantu rekan saya disini, untuk bantu handle, dan tentunya buat teman-teman, bapak ibu semua yang memang ada rencana pembelian mobil, merk apapun, boleh konsultasi ya, selama, ya selama saya ada waktu, saya bisa akan tetap bantu jawab gitu loh, atau mungkin nanti saya bantu referensiin, dan tentunya, saya tetap akan menjaga nama baik saya, artinya saya gak mungkin sembarangan, karena mungkin ada beberapa customer, yang mungkin masih gak, waktu itu ya, video testimony saya sudah banyak, masih suka, gak yakin, Pak Teguh bener gak kerja disitu, dan segala macem, bapak ibu sebenernya, selama bapak ibu melakukan penasaksi, di rekening itu di suatu perusahaan, dan segala macem, insya Allah sih aman, buat saya pribadi, mohon maaf, jika misalkan banyak yang kecewa, banyak yang ini, tapi insya Allah, saya nanti, di video-video terbaru, saya akan bikin gebrakan ya, mungkin, ada nanti, kayak misalkan, brand-brand baru, atau brand lain gitu loh, kalau misalkan seperti apa, kita lihat nanti aja, gitu, karena, per video ini tayang, mungkin saya posisi sedang lagi di luar kota, saya mau mudik dulu, ya tentunya, mau minta doa restu, buat orang tua saya, untuk tempat kerja yang baru, nah, akhir kata, saya ucapin, terima kasih, atas supportnya selama ini, buat bapak, sama ibu semua, teman-teman ya, saya doain, semoga impian, kalau kalian ada rencana, buat beli mobil baru, mau beli rumah, pengen jalan-jalan, pengen naik haji orang tua, atau pengen umrah, dan segala macam, saya doain, semoga tercapai, cita-citanya, dan selalu diberi rezeki, dan kesehatan yang berkah, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini hanya, tipnya ya, haji unitnya, sudah ganti merek, RIT, untuk speaker dan lainnya, standar, alarm, power window standar, dalam dan ban standar, banyak merek dripstone, ukurannya masih standar, kaca filmnya, 3M non standar, sarung job non standar, sama api juga non standar, mereknya Amaron ya, ini kan, ada 2 nih, catatannya, karena usia kendaraannya,